Intro Eh kita pause dulu ya Kalau kalian belum subscribe youtube channel ini Jangan lupa untuk subscribe terlebih dahulu ya Dan buat kalian yang ingin nonton video memasak lainnya Jangan lupa untuk klik tombol notifikasi di bawah ini Dan kalau kalian suka dengan videonya Jangan lupa untuk like, komen, dan share ke teman-teman kalian Yuk kita lanjut lagi nonton ya Ya itu tadi saran dari Kak Indri Kalau misalnya sama pers mau absen boleh banget ya tunggu ini Ini dari Christine Isi, Jepang hadir Halo selamat bergabung Ini kan udah si timunnya ya Terus kita lanjut ke jeruk perasnya terlebih dahulu Ini jeruk peras juga tadi udah dicuci dulu Supaya nanti pas aku megangnya gak keton Wah ini airnya banyak banget ya Kita belah dua kayak gini Biasanya tuh ya kalau aku mau meres jeruknya itu Biasanya digini-giniin dulu Supaya airnya tertambah banyak Nah ini juga berlaku kalau social lovers mau meres air jeruk nipis atau jeruk-jeruk lainnya Jadi caranya kayak gitu ya social lovers Itu berlaku untuk jeruk apapun gak Kak Indri? Iya betul Kecuali jeruk Bali mungkin ya Oh iya kalau jeruk Bali kan kita gak pake airnya ya Kak Dian ya Kita langsung makan sama bulir-bulirnya Ya ini juga Arya udah bergabung juga dari Bali di Uni Unit Pasar tadi Halo selamat bergabung Nah ini kita langsung peras aja sih jurnanya Ini perasnya tuh gak mesti pake kekuatan banget Karena dia tuh kalau jeruk peras udah banyak banget airnya ya Tadian ya Jadi contoh kalau misalnya kuasa Peras jeruk tuh gak bikin otok kayak engkol ya Iya gak bikin pengen langsung minum air jeruknya ya Iya kayak kita bikin dalgona kan Habis itu rasanya pengen langsung diminum ya Gak bisa nanti-nanti Ini juga nih dari Ida Ibrahim diserut pake parut pake juga Iya boleh juga nih Jadi sesuai suara aja ya Mau parutnya pake apa gak diparut juga gak bapak Ini bakal kebayang banget gak sih Kak Dian Timun sama jeruk tuh kayak pertaduan yang pas banget ya Ada pertanyaan dari Lian Senhar Joko Iya Kak Ingele, kok sirupnya tidak diaduk dalam merubusnya ya Itu jadi kita diaduk sekali aja cukup Gak mesti diaduk-aduk terus ya Jadi kita sambil kerjain yang lain juga bisa Karena emang merubusnya gak usah lama-lama Ini bisa dilihat lagi ini ke sirupnya Jadi ya udah larut di gulanya Nah ini bisa dimatikan apinya Terus kita digunin Ada yang udah bergabung dari Mutmainah Rusyida Maaf ya kalau salah Hadir ya Ingat buat Ingin buat sendiri Terima kasih ya resepnya Oh iya nih Yang Pak langsung praktekin aja Karena mudah banget ya Kak Dian Nah ini udah nih Jeruknya udah kita peras ya Kak Dian Ada yang udah bergabung banyak banget juga Dari Bondowoso Terus dari Pekan Bangun juga Dari Jember Dan kata Korea Wah udah kebayang ya segernya Iya dong udah kebayang banget ya Nah ini gulanya kita udah ada yang udah dingin ya Udah siapin tadi saya seles Nah ini kita campurin airnya kesini Kedalam si timun parutnya Terus selasinnya juga kita masukin Terus sama nata de coco nya Ini favorit banget ya Kak Dian ya Nata de coco nya kita pake yang slice Tapi boleh juga pake yang kotak-kotak biasa itu ya Kak Dian ya Kan biasanya ada airnya tuh Kak Dian Itu lebih baik disapin atau gak usah sih Tergantung selera ya Kalau emang suka sama rasa airnya Nata de coco itu boleh dipake Tapi kalau enggak juga boleh dibuang aja Nah terus air gulanya kita taruh disini Ini kita campurin sama air jeruk yang tadi udah kita peras Terus sama air jeruk nipis Wah udah kebayang banget ya nih Kak Dian ya Enaknya kayak apa Iya nih Kak Indri Ada pertanyaan juga nih Kak Indri Dari air lain Kak tips biar perasan jeruknya gak pahit gimana ya Nah tips biar perasan jeruknya gak pahit itu kita gak boleh banget Nekannya sampe sekuat tenaga gitu loh Kak Dian Jadi si sari-sari dari kulitnya tuh ikut keperas juga Dan itu yang bikin pahit biasanya Jadi perasnya cukup secukupnya aja Sampai airnya habis udah Jangan terlalu sampe Teken-teken banget gitu Kayaknya terlaku tadi ya Jadi perasnya gak usah pake tenaga banget Iya Nah ini udah siap semua kita langsung sajiin aja ya Kak Dian ya Udah siap belum nih? Aduh Kok aku jadi pengen buka ya? Aduh sabar ya Kak Dian ya Kayaknya udah gak sabar banget sih pengen nyobain Kalau misalnya gak ada timun mungkin bisa diganti blewa Atau misalnya gak ada blewa juga bisa diganti apa nih Kak Indri? Wah banyak banget ya Kak Dian ya Melon mungkin ya Kalau warnanya pengen merah ya mungkin bisa diganti dengan semangka Iya betul Tapi mungkin potongannya beda ya kalau semangka Oh aku lupa nih Jadi kita harus tuang yang orangenya terlebih dahulu Biar cantik nih warnanya Oh jadi ada layarnya ya Kak Indri Ini segini lah ya cukup Tiga baris barisnya Wah ini dengan pora es batu aja Aduh aku ngelor ya Kak Sabar ya nanti kita simpen buat buka puasa Ada resep ini gak Kak Indri? Apa nih? Stadjil yang simple tapi tuh enak gitu Mau yang manis mau yang asik Semua udah lengkap banget Adanya di Youtube channelnya Sajian Sedap ya Kak Dian ya Kita selalu berikan resep-resep yang Oh iya Iya usah kain Indri Jadi ada resep-resep baru Misalnya kayak yang tadi kain dibikin tuh ada martabak Oh iya tuh Aku baru syuting ya tadi ya Bikin martabak telur Pokoknya pakai bahan yang simple-simple aja Yang bisa di stok dan tahan lama nih di rumah Nah gitu Nah udah cipu Kita tuang yang timunnya Wah aku agak bingung ya Aduh tahan-tahan Mungkin yang main kesajian sedap Harus siap perlu dan juga tahan lama sih Nah iya nih buat yang nonton ya Mungkin yang udah gak sabar Karena baunya enak banget sih Timun tuh ada baunya ya Mungkin kalau yang suka tuh Ini enak banget ya Langi timunnya Oh iya bener banget Terus kalau misalnya nih Dian buat jualan juga kayaknya gak mainstream ya Iya betul Buat jualan juga bisa Terus juga modalnya dikit banget ya Kak Dian ya Mungkin bisa dikreasiin sedikit ya Satu cup lima ribu misalnya Wah itu udah usah banyak sih Kak Dian ya Karena timun tuh murah banget ya Terus mungkin atau berkokonya gak mesti dipakai Boleh dihilangin aja Nah udah ya Kak Dian Sampai aku mau garnis dulu Sambil kain di garnis Disini ada pertanyaan dari Dari Rahim Bengkong bisa gak dikai kiri Oh Bengkong boleh banget ya Di kreasiin lagi nih Wah ini ada yang nempel nih Iya Ya ampun keliatannya bikin Bikin buka sekarang boleh gak sih Wah jangan nih Kak Dian Jangan buru-buru nih Tahan ya sedikit lagi Kita akan berbuka kosan Ini ada pertanyaan juga dari mood mainan Roshi Iya Kapan mbak martabak seluruhnya ditunggu ya Kok gak banget nih buatnya Udah gak sabar Nanti bisa ditungguin aja videonya di youtube channelnya Sajian Sedap Dan juga kita ada dua youtube channel ya Yang pertama Sajian Sedap Dan juga untuk live live ini Atau kesusmasak online Itu di youtube nya Khusus masak Sajian Sedap Jadi jangan lupa untuk di subscribe Dua-duanya Supaya ketinggalan video-video Dan Sajian Sedap Nah ini udah jadi Minumannya yang segar banget ini Jangan lupa untuk dipraktekan di rumah Dan sampai bertemu di kesusmasak online berikutnya Bye bye